. Komando Daerah Militer 14, Hasanuddin merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang bermarkas di Makassar Sulawesi Selatan, kini Panglima Kodam 14 Hasanuddin resmi dijabat oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, sejak tanggal 3 September tahun 2022 yang lalu. Menggantikan Majen TNI Andi Muhammad yang dirotasi menjadi Patim Mabes TNI Angkatan Darat karena memasuki purna tugas. Majen Totok Imam sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau disingkat Dan Pusenarmat. Beliau merupakan putra kelahiran Magetan Jawa Timur tanggal 30 Mei tahun 1968 dan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan Artileri Medan. Bapak Majen TNI Totok Iman Santoso juga merupakan seorang perwira tinggi andalan TNI yang berandil besar dalam terciptanya 450 jabatan baru untuk kolonel dan 300 jabatan baru perwira tinggi dalam tubuh tentara nasional Indonesia. Begitupun dalam kemampuan karya tulis militer. Seringkali beliau menjuarai lomba karya tulis militer yang diadakan TNI. Bukan hanya itu beliau juga masih aktif di Pencaksilat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Satu Pusat PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Terate. Beliau juga banyak menerima penghargaan seperti lulusan terbaik SUS LAPA I, lulusan terbaik SUS LAPA II, lulusan terbaik SESKOAT, lulusan terbaik SUS DANDIM, lulusan terbaik umum SESKO TNI dan lulusan terbaik SUS DANREM, dan masih banyak lagi. Sejumlah jabatan strategis pun di lingkungan TNI banyak diamanahkan kepada beliau. Seperti DANDIM 0809 Kediri, tahun 2009 sampai tahun 2010, dan berhasil meraih predikat Kodim terbaik. DanREM 083 Baladika Jaya, tahun 2014 sampai tahun 2015. Gubernur Akmil, tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan Komandan Pusen Armat, tahun 2021 sampai tahun 2022. Berikut cuplikan lengkap riwayat perjalanan jabatan, pendidikan hingga penugasan di dalam maupun luar negeri. Itulah profil singkat dan rekam jejak Bapak Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, Pangdam 14 Hasanuddin yang baru. Akhir kata selamat bertugas jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there, subscribe to my channel.